Emisi yang dikeluarkan dari kendaraan motor tersebut dan mobilnya juga bila digabungkan itu sekitar 11.500 ton CO2 perharinya. Nah ini angka yang mungkin kita bisa bilang besar gitu. Untuk memulai membangun ekosistem kendaraan listrik. Apakah Anda pernah membayangkan apa yang terkandung dalam udara yang Anda hirup setiap hari? Jadi setiap tarikan nafas kita saat ini sudah tercemar oleh emisi yang menyebabkan polusi. Salah satu sebab pencemaran terjadi dikarenakan penggunaan bahan bakar fosil dalam kehidupan sehari-hari seperti berkendara. Kemecetan, kebisingan, dan polusi udara seakan tidak terpisahkan dari kehidupan kota besar seperti Jakarta. Aktivitas manusia menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Sumber emisi di Indonesia berasal dari beberapa sektor. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mencatat pada 2020 total emisi di Indonesia di sektor energi mencapai 587 juta ton karbon dioksida ekvivalen. Dari total EBC itu, penyumbang emisi terbesar adalah pembangkit fosil sebanyak 278,3 juta ton karbon dioksida ekvivalen. Yang kedua adalah sektor transportasi sebanyak 132,9 juta ton karbon dioksida ekvivalen dan diikuti oleh industri manufaktur sebesar 105,1 juta ton karbon dioksida ekvivalen. Gas buang dari kenalpot kendaraan bermotor juga mengakibatkan polusi udara. Tingkat keparahan kualitas udara saat ini dapat dilihat di sistem EQI atau Air Quality Index yang dapat diakses melalui ponsel pintar. Indeks diukur dari angka 0 hingga 500. Semakin tinggi nilai indeks, maka potensi buruk bagi kesehatan juga semakin meningkat. Laman resmi IQR pada Senin 1 November 2022 menyebutkan indeks kualitas udara Jakarta berada pada angka 127 ditandai dengan warna jingga. Artinya, masyarakat umum dan individu yang sensitif pada khususnya berisiko mengalami iritasi dan gangguan pernafasan. Selain itu, nilai tingkat keparahan kualitas udara juga dapat terlihat dari partikel PM2,5, yaitu partikel yang mengambang di udara dengan diameter 2,5 mikrometer atau kurang. Ukurannya yang sangat kecil terserap ke dalam aliran darah saat terhirup. Dalam satu tahun terakhir, rata-rata partikel PM2,5 berada di angka 39, 8 kali di atas ambang normal yang ditetapkan oleh WHO. Mungkin kita lihat di satu tahun terakhir dulu. Jadi di 2021, rata-rata PM2,5 adalah ukuran atau baku mutu pengukuran polusi udara yang digunakan oleh WHO dan juga negara-negara lain. Rata-rata PM2,5 di tahun 2021 di Jakarta itu di level 39. Ini secara rata-rata ya, jadi basically seluruh Jakarta. Ini bisa kita bandingkan dengan guideline WHO, yaitu di angka 5. Jadi hampir 8 kali di atas ambang yang ditetapkan WHO dan sesuatu yang 8 kali itu ya pasti cukup buruk. Bahkan, Jakarta sempat menjadi kota dengan kualitas udara paling tidak sehat di dunia pada Juni 2022 dengan Air Quality Index mencapai angka 180 di Kuti Santiago di Chile dan Dubai di Uni Emirat Arab pada peringkat kedua dan ketiga. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sebanyak 75 persen polusi udara di ibu kota berasal dari emisi kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Asap kenalpot kendaraan sendiri menyumbang sekitar 45 persen konsentrasi PM2,5. PM2,5 menyebabkan 13.000 kematian di Jakarta pada 2020. Kita lihat bahkan di motor dan mobil di Jakarta itu setiap tahunnya itu ada peningkatan 2,5 sampai 7 persen jumlah baru gitu. Nah, kalau kita lihat jumlah motor dan mobil yang ada di Jakarta ini itu totalnya sekarang ada sekitar 17 juta kendaraan. Nah, 70 persen di antaranya adalah motor gitu, sisanya mobil. Nah, jumlahnya, data yang kita punya sekarang adalah kurang lebih 12 juta liter untuk motor dan 13 juta liter untuk mobil gitu. Per hari yang dipakai gitu ya BBM-nya. Nah, sekarang tinggal kita konversikan dari jumlah tersebut ke berapa total emisinya gitu ya. Dengan menggunakan data dari IPCC, kita bisa lihat ternyata total per harinya emisi yang dikeluarkan dari kendaraan motor tersebut dan mobilnya juga bila digabungkan itu sekitar 11.500 ton CO2 per harinya gitu. Nah, ini angka yang mungkin kita bisa bilang besar gitu ya. Dengan kondisi udara yang terus memburuk dan dapat berdampak fatal bagi kesehatan masyarakat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan untuk memulai ekosistem kendaraan listrik dengan harapan dapat mencapai emisi nol pada 2060. Untuk memulai membangun ekosistem kendaraan listrik. Dan kita harapkan sesuai dengan target kita nanti di 2020 untuk emisi karbon berada di angka 29 persen. Kemudian, 2060 kita akan masuk ke emisi nol, net zero carbon. Kendaraan listrik berbasis baterai memang digadang-gadang menjadi salah satu cara untuk mendekat tingkat polusi udara. Apabila kendaraan konvensional memakai 1 liter bensin, maka emisi yang dikeluarkan adalah sebanyak 2,4 kilogram karbon dioksida. Sementara 1 KWH kendaraan listrik dapat menghasilkan emisi 1 kilogram karbon dioksida. Ini artinya dapat mengurangi emisi karbon dioksida lebih dari 50 persen. Lalu bagaimana perkembangan elektrifikasi di sektor transportasi saat ini? Saya menggunakan kendaraan listrik ini lebih ekonomis, karena sistemnya kan dia nge-charge doang, lebih hemat. Terus kalau pakai ini dengan rute yang sama, dengan kita perjalanan yang sama setiap bulan itu, saya di 170 ribu. 170 ribu? 170 ribu, iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Emir sudah satu setengah tahun menggunakan mobil listrik. Mobil listrik yang digunakan pegawai BUMN yang tinggal di penjahatan Jakarta Selatan ini adalah mobil listriknya yang kedua. Sebelumnya, ia telah memakai mobil listrik merek yang sama, tetapi tipenya berbeda. Menurut Emir, penggunaan mobil listrik memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dibandingkan mobil konvensional. Plusnya, biayanya yang keluar itu hemat banget. Kalaupun misalnya untuk after sales-nya, servisnya juga kita digaranti juga ya, untuk berapa tahun free, 5 atau 6 tahun free. Kemudian baterainya terjamin juga. Bebas ganjil-genap, kemudian pajaknya murah, dan gak ada progresifnya. Sama yang terakhir ya, faktor lingkungan lah. Lebih peduli dengan lingkungan. Minusnya ya memang mungkin ada sih, kayak misalnya yang pertama range anxiety. Jadi apakah kita mau perjalanan kemana, kita benar-benar udah cukup atau belum jaraknya. Kita sebelum perjalanan, apalagi yang jarak jauh harus memperhatikan banget kemana, itu udah diperhitungkan tuh. Mau kemana, kemudian tujuannya berapa lama gitu kan. Memastikan bahwa mobil ini sanggup sampai ke tujuan. Untuk pengisian daya baterai mobil listrik, ia memasang listrik tambahan sebesar 7.700 volt ampere dengan sistem prabayar agar dapat mempunyai home charging. Sebelumnya daya listrik di rumah Emir sebesar 5.500 volt ampere. Setiap bulan, ia memakai daya sebesar 80 hingga 90 kWh untuk mengisi daya mobil listriknya. Semua orang yang biasanya yang udah pake mobil listrik nih, yang sekarang banyak berdadar itu udah jadi mobil tempur. Tiap hari, jadi ini jadi mobil pertama yang dipake tiap hari. Bukan mobil yang dibeli buat sayang-sayang gitu. Kalau sayang-sayang kan cuma di garasi aja. Kalau dulu mobil konvensional itu, saya per mobil itu bisa habis kurang lebih 1 juta per bulan. Terus kalau pake ini dengan rute yang sama, dengan kita perjalanan yang sama setiap bulan itu, saya di 170 ribu. 170 ribu? 170 ribu. Saat ini berbagai perusahaan otomotif telah mengeluarkan berbagai kendaraan dengan tenaga listrik. Seperti Hyundai yang telah menjual kendaraan listrik sejak 2020. IONIQ 5 adalah mobil listrik unggulan mereka saat ini yang sudah berhasil terjual sekitar 900 unit. Untuk mendukung percepatan elektrifikasi kendaraan di Indonesia, pada 2024 Hyundai akan membuat pabrik baterai kendaraan listrik. selain kami memang sudah mempunyai manufakturing yang bisa memproduksi mobil listrik, kami juga bahkan bekerjasama dengan LG Energy Solution dari Hyundai Motor Group. Kami membuat pabrik baterai yang memang sudah ada di Karawang. dan semoga di tahun 2024 nanti pabrik baterai ini juga akan mulai beroperasi. Jadi diharapkan tentunya seiring berjalannya waktu, makin banyak mobil listrik yang ditawarkan dengan harganya makin bervariatif yang bisa memenuhi kebutuhan berbagai segmen di lapisan masyarakat Indonesia. Serupa dengan Hyundai, Wuling juga telah meluncurkan mobil listrik bernama Wuling REV yang diluncurkan pada Agustus 2022. Dibanderol dengan harga Rp 238 hingga Rp 295 juta, saat ini sudah 2.700 unit Wuling REV yang terjual. Untuk Wuling REV ini sendiri pun diproduksi di pabrik kami, di Wuling Cekarang, Jawa Barat, dan juga kita melihat bahwa dengan adanya pabrik kita di Cekarang yang memproduksi ini, itu juga memperlihatkan bahwa SDM Indonesia itu sudah siap untuk era mobil listrik. Nah jadi selain kita juga sudah siap, itu juga membuat kita bisa lebih cepat untuk beradaptasi akan tingginya permintaan konsumen. Karena pabrik kita di sini, jadi kita bisa dengan cepat menyesuaikan seberapa banyak unit yang kita mesti siapkan untuk menjawab kebutuhan konsumen tersebut. Di sisi lain, Malvin, seorang pengemudi Ojek Daring di Jakarta, sudah 2 tahun terakhir menggunakan motor listrik. Ia bersama rekannya setiap pagi menunggu pesanan dari calon penumpang di wilayah Melawai, Jakarta Selatan. Malvin mengatakan ia memilih motor listrik sebagai andalannya mencari penghasilan sehari-hari karena lebih ekonomis dan efisien dibandingkan motor konvensional. Dulu saya melihatnya kalau kendaraan listrik ini mungkin ke depan akan jadi prioritas ya. Terus di sisi lain pengalaman teman-teman saya yang menggunakan motor biasa untuk cari pendapatan di jalan seperti ini, itu dalam kurun waktu 1-2 tahun biasa motornya sudah mengalami kendala. Turun mesin, rusak. Jadi saya pikir saya menggunakan kendaraan listrik ini lebih ekonomis, karena sistemnya kan dia nge-charge doang, lebih hemat. Kalau untuk motor listrik, dari segi ekonomis itu saya bisa bilang untuk motor ini bisa berjalan 200 ribu saja token listrik sebulan. Motor ini sudah bisa jalan. Jadi saya nge-charge di rumah itu dengan biaya yang tidak lebih dari 200 ribu, tapi bisa cover pendapatan saya sebulan. Saya bisa cari penghasilan sebulan dengan bayar 200 ribu dari sisi listrik motor ini. Malvin menambahkan, karena motor listrik tidak mengeluarkan suara mesin, minim getaran, dan tidak mengeluarkan asap, penumpang lebih nyaman sepanjang perjalanan. Jika daya baterai motor listrik yang sedang dipakai akan habis, ia langsung menukarkan baterai tersebut dengan baterai yang penuh di stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU yang sudah tersebar di beberapa titik di Jakarta. ini kalau misalkan baterainya mau habis, ada notifikasi nggak mas? Ada bunyi-bunyinya gitu nggak? Kalau di motor ini ada indikator. Jadi kayak ponsel aja sih sebenarnya. Pada saat baterai udah berkurang, dia nanti kedip-kedip di sini. Ini bisa kita coba lihat ya mas, cari ganti baterai gimana? Ada di dalam sini berarti ya mas ya? Jadi baterai ada di dalam jok posisinya. Nah karena ada 2 baterai, dan yang saat ini yang digunakan yang depan, berarti yang kita tuker yang ini. Oke. Langsung ke? Langsung ke kabinetnya. Kabinetnya ya? Saya tinggal scan barcode-nya aja. Pintu otomatis dibuka. Ini masukin. Tinggal ditaruh aja. Iya. Sampai dia nyala. Sampai dia ke-kedip-kedip. Apa, kedip-kedip ya? Iya. Kalau udah merah begini, dia udah nge-charge, kedip-kedip, nanti yang penuhnya keluar. Nah. Kurang lebih seperti itu. Terakhir mas, kendalanya apa sih mas, sebenarnya kalau menggunakan kendaraan listrik? Kendalanya adalah, satu, mungkin tempat yang masih terbatas. Jadi, karena belum semua tempat ada penukaran, ya kita harus menyesuaikan diri. Kayak saya, untuk bekerja, saya memilih kawasan Sudirman, Tamrin, Sisingamang Raja, Blok M, karena saya tahu, sepanjang jalur itu, tempat penukarannya sangat strategis. Sebagai salah satu perusahaan yang mengembangkan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia, PLN Disjaya mengatakan saat ini sudah dibangun 150 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU sebagai tempat pengisian ulang baterai kendaraan listrik dan 385 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU atau tempat penukaran baterai kendaraan listrik. Selain pembangunan SPKLU dan SPBKLU, PLN Disjaya juga meningankan biaya pemasangan home charging bagi masyarakat yang memiliki kendaraan listrik menjadi Rp850.000. Beberapa langkah ya sebelumnya ya. Yang pertama, PLN itu sudah menyediakan SPKLU di beberapa titik lokasi yang mudah diakses oleh pemilik kendaraan berlistrik ini. Dan SPKLU itu siap untuk dioperasikan 24 jam. Kemudian, kami juga sudah memberikan stimulus untuk para pemilik kendaraan berlistrik ini dengan memberikan diskaun untuk pasang barunya untuk home charging di rumah itu kurang lebih biaya itu Rp850.000. Pada 2025, ditargetkan akan ada sebanyak 1.558 unit SPKLU. Hal ini mengikuti proyeksi jumlah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pada 2025, populasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diperkirakan akan mencapai lebih dari 39.000 unit. Namun, selama ini penjualan kendaraan listrik menyasar pengguna kendaraan pribadi. Apakah hal ini dapat membantu mengurai kemacetan lalu lintas? Lalu bagaimana dengan proses elektrifikasi transportasi publik? Turun Rp15.500.000 per tahun. Itu jadi penghematan yang akan terjadi apabila memakai bis listrik. Itu di tahun 2030, elektrifikasi 5000 bus itu dapat menurunkan emisi sekitar 30%. Terima kasih telah menonton! Elektrifikasi transportasi semestinya tidak hanya menyasar kendaraan pribadi, tetapi juga dikembangkan pada transportasi umum seperti bus listrik. Sejak Maret 2022, sudah dioperasikan 30 bus Tras Jakarta bertenaga listrik. Keberadaan bus listrik ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi dua permasalahan sekaligus, kemacetan dan polusi udara. Peraturan Gubernur DKI No. 90 tahun 2021 menargetkan armada bus Tras Jakarta sepenuhnya sudah diganti dengan bus listrik pada 2030. Saat ini bus listrik sudah beroperasi di tiga rute, yakni Senen Blok M, Tanah Abang Blok M, dan Tebet Karet. Bus listrik ini juga sudah dilengkapi dengan sistem proteksi otomatis yang dapat menonaktifkan bus secara otomatis jika air masuk ke komponen bus listrik. Menurut Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas PT Tras Jakarta, Anang Rizka Dinur, penggunaan bus listrik menekan biaya operasional hingga 35 persen dan dapat mengurangi emisi karbon hingga 50,3 persen. Jelas, jadi 35 persen lebih murah biaya operasionalnya dan jangan lupa itu akan mengurangi emisi karbon sampai 50,3 persen dan secara keseluruhan biaya operasional pembelian solar pun untuk semuanya itu turun 15,5 miliar per tahun. Itu jadi penghematan yang akan terjadi apabila memakai bus listrik. Pemerintah juga menyiapkan ratusan kendaraan listrik dari berbagai merek seperti Hyundai, Wuling, Toyota, dan Lexus bagi para delegasi konferensi tingkat tinggi G20 di Bali November 2022. Penggunaan kendaraan listrik ini menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam mengikuti arus transisi energi yang bersih dan berkelanjutan. Mobil listrik halus, nyaman, dan cukup longgar ya. Jadi ini kan kita gunakan untuk delegasi G20 yang level menteri. Jadi kan G20 kan anggotanya banyak juga dari negara-negara barat gitu ya. Jadi saya rasa mobil ini cukup lega lah ya, sangat lega untuk anggota delegasi. Mobil listrik untuk KTT G20 tersebut digunakan oleh delegasi negara setingkat kepala negara, menteri, delegasi VIP, protokol, keamanan, dan tim penyelamat. Pemerintah mengerahkan 962 unit mobil listrik, 444 motor listrik, dan 36 bus listrik untuk melayani para delegasi negara anggota G20 dan panitia penyelanggara. Menurut penelitian yang dilakukan Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP Indonesia, elektrifikasi kendaraan mampu menekan penurunan emisi untuk mencegah krisis iklim per 2050. Namun hal ini harus diiringi dengan penggunaan transportasi umum. Di tahun 2030, elektrifikasi 5000 bus itu dapat menurunkan emisi sekitar 30% dari kondisi ketika Transjakarta masih menggunakan bus diesel atau bus konvensional seperti itu. Kalau untuk yang roda dua sendiri, ojek daring di wilayah Jabodetabek, potensinya adalah 50% penurunan di 2030 dibandingkan dengan kondisi bisnis as usual atau kondisi di mana semuanya masih menggunakan kendaraan konten. Mengganti seluruh alat transportasi dengan kendaraan listrik menjadi sebuah keniscayaan di tengah upaya mengatasi krisis iklim. Namun ada hal yang harus dicermati pada proses produksi kendaraan listrik. Jejak karbon kendaraan listrik memang hanya separuh dari kendaraan konvensional. Menurut Badan Energi Internasional atau IER, karbon yang dihasilkan mobil konvensional sebesar 41,9 ton karbon dioksida ekvivalen, sedangkan kendaraan listrik hanya 21,1 ton karbon dioksida ekvivalen. Akan tetapi, pembuatan kendaraan listrik terutama baterainya membutuhkan mineral 6 kali lipat lebih banyak dibanding kendaraan konvensional. Mayoritas kendaraan listrik menggunakan baterai litium ion yang mengandalkan kombinasi tembaga, nikel, litium, mangan, dan kobal. IEA juga memprediksi jika permintaan kendaraan listrik meningkat pesat, maka kebutuhan untuk mineral tersebut akan naik 4 kali lipat pada 2040. Kebutuhan mineral yang melesat ini tentu berpotensi memunculkan kerusakan lingkungan. Hal ini diungkapkan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, Melki Nahar. Kan tidak hanya nikel, ada yang namanya mangan tadi, ada yang namanya kobal, ada yang namanya litium, begitu. Jadi, pembongkaran mangan, begitu, di banyak wilayah, terutama di Nusa Tenggara Timur misalnya, itu juga akan menimbulkan daya rusaknya tersendiri. Sehingga akumulasi dari berbagai macam aktivitas ini, ini menimbulkan kerugian yang sangat dasyat dan berjangka panjang. Melki mengakui emisi kendaraan listrik lebih rendah. Namun, ancaman kerusakan hutan akibat pertambangan juga harus diperhitungkan. Benar bahwa kendaraan listrik ini mempunyai atau menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan efesional. Tapi bahwa kemudian apakah ini sebagai solusi untuk mengatasi krisis iklim, itu belum tentu. Karena ada banyak hal yang dikorbankan, terutama warga di berbagai macam kepulauan di Indonesia tadi, yang hidupnya itu dipertaruhkan, entah itu karena nikilnya dibongkar, karena mangannya dibongkar, karena aluminiumnya dibongkar, karena kobalnya dibongkar, begitu ya. Atau karena air kawasan hutannya juga dibongkar, atau ruang pangannya dibongkar, yang kemudian hanya untuk memenuhi urusan kendaraan listrik tadi. Dengan kendaraan listrik, tentu tingkat emisi akan berkurang. Namun, sumber energi pembangkit listrik juga harus beralih ke energi terbarukan, tidak lagi mengandalkan berbasis fosil. Sehingga target untuk mencapai net zero emission tidak sebatas impian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!